Ya langsung saja kita awal dengan informasi pertama di Power Breakfast pagi ini, pemirsa di mana Lembaga Kebijakan Independen di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa terdapat ancaman kekurangan pasokan pangan pada 2040. Ya penyebab kekurangan pasokan tersebut adalah pertumbuhan populasi di dunia dan adanya perubahan iklim. Taporan dari Lembaga Kebijakan yang Independen di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa terdapat ancaman kekurangan pasokan pangan pada 2040, seiring pertumbuhan populasi di dunia dan adanya perubahan iklim. Dilansir Bloomberg, dampak iklim yang parah akan terjadi pada 2040 jika negara-negara tidak mengurangi emisi. Hasil tanaman pokok diperkirakan akan menurun hampir sepertiga pada 2050, kecuali emisi dapat dikurangi secara drastis dalam 10 tahun ke depan. Sementara itu, petani perlu menanam hampir 50% lebih banyak makanan untuk memenuhi permintaan global. Laboran Chatham House akan digunakan untuk pertemuan kepala negara sebelum konferensi perubahan iklim PBB pada Oktober tahun ini di Glasgow. Harga pangan mendekati level tertinggi dalam satu dekade terakhir yang didorong oleh gangguan pada rantai pasok akibat pandemi dan cuaca ekstrim. Harga gandum melonjak selama musim panas karena kerugian panen oleh beberapa eksportir terbesar. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi lahan pertanian akan terdampak oleh kekeringan hingga 32% per tahun. Kerugian juga akan terjadi sebanyak 10% atau lebih dari produksi jagung di tempat negara eksportir teratas pada 2040-an. Tanaman utama dari gandum hingga kedelai dan beras cenderung mengalami penurunan hasil secara tajam karena kekeringan dan periode pertumbuhan yang lebih pendek. Berbagi sumber, Aidek Channel. Ya terkait hal ini, Cetam House ini mengungkapkan bahwa hasil tanaman pangan pokok ini akan menurun drastis bahkan pada 2050 ini turun hampir sepertiganya. Apa sih sebetulnya yang diungkapkan akan menjadi penyebab utama dari kekurangan pasokan pangan di tahun 2040 mendatang? Ternyata adalah perubahan iklim pertama kemudian adalah emisi di mana perubahan iklim ini sendiri diharapkan bisa teratasi dengan pengurangan emisi dari negara-negara di dunia karena kita tahu memang perubahan iklim begitu nyata terjadi begitu ya kita lihat bahkan ini bisa kita lihat juga beberapa kejadian alam diantaranya juga disebut-sebut disebabkan oleh perubahan iklim. Kita tahu kemarin ada badai panas yang melanda, kemudian juga beberapa kebakaran hutan di sejumlah negara dan kita tahu ini efeknya begitu luar biasa sehingga memang Cahatam House menyatakan pasokan pangan ini harus segera diselamatkan agar kemudian nanti dunia tidak kekurangan pasokan pangan di tahun-tahun mendatang lagi. Oke yang mau saya highlight di sini adalah soal perubahan iklim Fajar. Jadi sebenarnya masalah terkait dengan perubahan iklim ini juga merupakan masalah yang cukup serius ya selain pandemi COVID-19 yang kabarnya ini juga akan bertransisi menjadi endemi COVID-19. Nah salah satu penyebab perubahan iklim ini adalah banyak sekali masyarakat terutama di Indonesia nih kalau makan tuh nggak dihabisin. Kamu kayak gitu nggak? Kalau makan nggak dihabisin juga? Kalau saya selalu habis man. Kamu kemarin makan nasi kuning nggak habis. Nah jadi kalau kita makan nggak habis itu Fajar ini menyebabkan penumpukan sampah makanan yang kemudian kalau sampah makanan yang ini menumpuk nanti menyebabkan terjadinya gas ya atau bahan-bahan yang berbahaya lah yang bisa merusak lapisan ozon kemudian bisa menyebabkan perubahan iklim. Nantinya juga bisa mempengaruhi segala aspek termasuk tadi kekurangan pasokan pangan. Oke jadi langkah kecil pun ternyata mempengaruhi ya dari iklim di dunia. Jadi semoga ke depannya saya ataupun Fajar dan pemirsa IDX Channel kalau makan harus dihabisin ya kamu juga ya. Kalau makan nasi kuning, nasi uduk nggak boleh nggak dihabisin. Terima kasih telah menonton!